oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih bersama saya di channelnya lisustok elektron 82 oke pada kesempatan kali ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walau fiat tidak kurang suatu apa oke ya pada di depan saya ini sudah ada timbangan digital ya seperti ini timbangan ukuran besar ini untuk mengat maksimal 150 kg oke dengan kerusakan katanya tidak mati cuma lampunya yang tidak nyala ya seperti itu kata yang punya tapi maksudnya tidak mati dan lampunya yang tidak nyala itu gimana coba kita tes aja kalau namanya lampunya tidak nyala ya tidak hidup lah namanya yang tidak mati apa itu oke kita nyalakan dulu sebelum kita celokin ini ya dan dia tidak nyala sama sekali tidak ada tampilan apapun yang katanya tidak mati namun lampunya saja yang tidak nyala ini maksudnya gimana ini oke disini tidak ada perubahan sama sekali yang artinya ini mesin mati ya oke kita colokkan mungkin baterainya oke jika dicolokin kabel AC nya dia nyala ya ini dia kabel AC cuma dinyalakan disini tidak nyala juga ya jadi tampilan digitalnya disini tidak nyala oke kira-kira apanya yang rusak kita langsung buka saja ya terima kasih telah menikmati 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 selamat menikmati terima kasih telah menikmati oke teman-teman ini dia setelah saya buka untuk bagian dalamnya seperti ini ya disini ada beberapa komponen disini adalah papan daripada lampu digitalnya ya atau angka digital seperti itu ya dan disini ada modulnya modul timbangan dan disini papan tombol kemudian disini ada baterai dia menggunakan baterai besar ya seperti ini baterainya oke saya rasa kemungkinan ada kerusakan pada baterainya kemudian untuk regulator ya disini atau chargernya ya kita bisa buka apakah dia menggunakan regulator trafo switching atau seperti apa ya takutnya nanti kita sentuh nyetrum kalau dia pakai regulator biasa atau trafo switching dia tidak nyetrum tapi kalau dia menggunakan sensornya tidak ada 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 apa haria pria dan sekundarnya dia akan nyetrum oh ternyata dia menggunakan trafo ya trafo biasa seperti ini dan yang disaklar ini di bagian baterainya ya oh di bagian ya benar jadi pada saat alat ini dicolokkan ke listrik dia langsung ngecas ya langsung ngecas seperti itu ya karena disini tidak ada saklarnya jadi ini aman jangan khawatir untuk menyentuhnya di bagian luarnya berarti aman ya eh bisa kita tutup kembali untuk bagian disini regulatornya ya dan untuk sensor timbangannya sebelah sini ya ini yang 4 kabel ini adalah sensor timbangannya yang masuk ke sana oke seperti biasa kita akan melakukan pengukuran tegangan tegangan yang dari sini oke kabel hitam dan kabel warna kuning oke tegangannya 9V ya ke kabel warna kuning tapi yang warna hijau oke sepertinya tegangannya hilang 6V oke oke teman-teman setelah dilakukan pengukuran tegangannya diketemukan ada transistor yang mati disini ya ini dia jadi tegangan dari transistor ini tidak keluar oke setelah saya lepas ya kemudian saya ambil dari tegangan yang satu lagi yang di sebelah sini oke kita akan mencobanya disini ada transistor yang tadi yang dilepas dia tidak mau mengeluarkan tegangannya yang harusnya tegangannya 3, sekian ya disini ada yang sama tegangannya yaitu untuk modul ke papan tombolnya atau sensornya disini oke nyala ya oke oke sekarang sudah nyala ya dan normal jadi seperti itu saja cara memperbaikinya jadi tegangan yang mensupply IC ini ya yang besar ini dan IC yang sebelah sini untuk modul daripada sensornya ini tegangannya dijadikan satu yang tadinya dua yaitu dari transistor yang sebelah sini untuk modul dan yang sebelah sini untuk transistor papan digital nya oke jadi lampu digital yang ini dia menggunakan IC yang sebelah sini sekarang untuk tegangannya digabung jadi satu lewat yang sebelah sini semua ya karena yang sebelah sini untuk transitor nya sudah tidak bekerja oke seperti itu saja ya semoga video ini bermanfaat akhir kata jika ada kesalahan dari saya saya mohon maaf semoga ini bisa membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh